Endeku untuk Indonesia, karya Maria Francisca Lio. Tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperimuki hari lahirnya Pancasila. Berkaitan lahirnya Pancasila, ternyata endek sebuah kota kecil di Pulau Flores menyimpan berbagai misteri dan memiliki catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Mamak, mengapa tempat ini dinamakan sebagai tempat permenungan Bung Karno, Mak? Begitu, nak, dinamakan sebagai tempat permenungan Bung Karno karena tempat ini lah dibawa pohon sukun, bapak Sukarno menyimpan dan menyimpan pilih tentang Pancasila. Jadi, pohon sukun dan patung Bung Karno yang sedang menyimpan ini bukanlah sebuah betulan. Memangnya kenapa, Mak? Ceritanya panjang, nak. Pada tanggal 28 Desember 1933, Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Diyone memberikan perintah penghasilan Bung Karno ke Indi. Sehingga, sejak tanggal 14 Januari 1934 sampai dengan 18 Oktober 1938, Bung Karno menyimpan. Penghasilan itu maksudnya apa, Mak? Penghasilan itu maksudnya sebuah berhubungan yang membawa orang di jauh dan yang membawa orang yang dihukum jauh dari rumahnya dan dibuang ke tempat lain. Lalu, apa hubungan penghasilan bapak Sukarno ke Indi, Mak? Beriminat. Belanda merasa bahwa Indi adalah tempat, kota yang kecil, yang jauh dari keramaian dan terpencil. Sehingga, Belanda sengaja membuang bapak Sukarno ke tipe ke Indi, agar bisa menempuh hubungan dengan teman politik dan para penduduknya. Belanda sangat takut sehingga bapak Sukarno tetap di Jakarta. Karena, pada saat itu, bapak Sukarno melakuk dengan terus terang melakukan perlawanan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk itulah, Belanda merasa khawatir dan berusaha menunjukkan bapak Sukarno dari Jakarta. Akhirnya, Ende dipilih menjadi tempat penghasilan Bung Karno. Oh, begitu ya, Mak. Apakah tidak ada perlawanan anak dari bapak Sukarno, Mak? Bapak Sukarno tidak melakukan perlawanan apapun, Mak. Justru, pada masa penghasilan itulah, Bung Karno menemukan ide besar tentang Pancasila untuk meruguskan butir-butir Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setiap hari, Bung Karno selalu datang ke tempat ini, duduk di bawah pohon Sukarno dengan sebuah bapak yang terhadap ke pantai. Mengapa harus duduk di tempat ini, Mak? Karena, disinilah Bung Karno merasa, Bung Karno menemukan ide tentang rumusan Pancasila berdasarkan lima cabang yang terbaik dalam pohon Sukarno tersebut. Untuk mengenang jahsanya, tempat ini dilindungi oleh negara dan diberi nama Taman Renungan Bung Karno atau Taman Renungan Pancasila. Mama, sungguh menakjubkan ya. Empat tahun, sembilan bulan, empat hari, pengasingan Bung Karno di NB menguahkan karya besar bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang kita rasakan ini. Ternyata, kotaku NB tercinta menjadi saksi bisu kemerdekaanku hari. Jayalah terus, Pertiwiku. Jayalah terus, kota NBku. Dari NB, untuk Indonesia. Jayah.